Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menghapus dengan cepat dan mudah dengan menggunakan Corel Fitur ini adalah fitur andalan dari Photoshop dan ternyata fitur ini juga ada di Corel Draw Nah teman-teman semua harus coba nih Kalau di Photoshop namanya Magic One Kalau di Corel juga namanya Magic One Kok bisa ada di Corel? Oke akan kita bahas Sebelum kita mulai bagaimana cara menghapus dengan cepat dan mudah dengan menggunakan Corel Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman kita akan coba Tool apakah itu yang sama dengan tool yang ada di Photoshop Saya buka Corel Nah saya punya contoh yang sederhana dulu teman-teman Saya punya contoh gambar seperti ini Kita akan mencoba menghapus backgroundnya dengan cepat dan mudah Kalau kita menggunakan Photoshop Menghapus background ini akan sangat mudah sekali Karena di Photoshop ada yang namanya Magic One Tool Saya buka Photoshop contohnya seperti ini Nah toolnya ini teman-teman Magic One Tool Ini adalah saya bilang tongkat sihir Tongkat ajaib Teman-teman tinggal mengklik bagaimana yang mau dihapus Dengan syarat background atau warna yang ingin dihapus itu warna solid atau satu warna Contoh saya klik disini Akan terseleksi backgroundnya Karena backgroundnya ini warnanya hampir putih keseluruhannya Disini juga terlihat di atas ini Ada toleransinya berapa Ada anti alias juga ada Nah nanti di Corel juga ada ini Sudah terseleksi seperti ini Tinggal klik tombol Dell pada keyboard Atau delete Dell gitu ya Maka backgroundnya akan terhapus Ini adalah fitur andalan dari Photoshop Biasanya kalau kita menghapus dengan Corel Itu ada beberapa langkah baru bisa kita hapus Saya kembali ke Corel Kalau menghapus gambar yang formatnya adalah JPEG atau PNG Itu biasanya kita akan membuat seleksi dulu Atau membuat garis dulu membentuk objek ini Baru diseleksi semua baru ditrim gitu ya Nah tapi Nah tapi ternyata Corel juga mempunyai fitur yang dipunyai oleh Photoshop Saratnya adalah teman-teman Gambar ini harus di convert dulu Menjadi Bipmap Walaupun gambar ini sudah Bipmap Harus di convert dulu Caranya Pilih menu Bipmap Pilih convert to Bipmap Nah teman-teman wajib mencetak ini Transparent Background Saat kita hapus Otomatis backgroundnya Transparent atau tidak ada Disini pilihnya Kalau teman-teman pilihnya disini adalah CMYK Maka gambar disini Ini akan berubah warnanya Sedikit berubah warnanya Karena gambar ini adalah Formatnya adalah JPG Atau JPEG Atau PNG Berarti yang kita pilih adalah RGB Warnanya Biar warnanya tidak berubah Ini saya contohkan ya teman-teman Ini saya cancel dulu Ini kita akan contohkan Saya duplikat begini Yang pertama kita convert menjadi CMYK coba Convert to Bipmap Kita ubah menjadi CMYK Ini di centang Jangan lupa Anti alias Ini artinya ini Memperhalus pinggiran Kalau ini tanpa background Untuk di oke Nah Warnanya berubah kan Hijaunya lebih hijau Jadi Solusinya Di convertnya menjadi JPG juga Jadi pilih Bipmap Convert to Bipmap Nah disini kita ubah RGB Nah ini Jangan lupa di centang juga Baru kita oke Dia warnanya tidak berubah Oke ya Nah setelah di convert menjadi Bipmap Ini saya hapus aja deh Ini saya hapus Ini saya kembalikan ke post di tengah Lalu gambar ini kita edit Bipmap Klik disini teman-teman Klik disini Maka akan membuka Corel Photofine Jika teman-teman menginstall Corel Tidak ada yang dihapus atau defaultnya Maka teman-teman akan juga Mendapatkan software Corel Photofine Nah disinilah ada fitur itu Yang sama dengan fitur andalan Photoshop Disini teman-teman Disini Pilihnya Nah magic one Magic one mesh Ini Nah teman-teman bisa atur toleransinya Seperti di Photoshop ini Ini ada toleransinya Maksudnya itu Kalau backgroundnya ini Warnanya itu misalkan Putih ke Kuning-kuningan Atau putih dengan warna lain Tidak terlalu putih banget Ini bisa toleransinya ini bisa di Ditambahkan Atau tangkapan seleksi namanya Kalau saya bilang ini tangkapan seleksi Jadi Kalau misalkan toleransinya ditinjikan Berarti tangkapannya Lebih maksimal Ini saya buat toleransinya Standarnya 10 Misalkan Saya klik lah disini Klik disini Maka kan terseleksi seperti ini Otomatis terseleksi semua Sama dengan di Photoshop tadi Terus disini Anti aliasnya Saya aktifkan Biar pinggirannya lebih Halus Kalau saya zoom disini Teman-teman Saya zoom disini Saya zoom Kalau misalkan seleksinya ini Masih ada putihnya Terseleksi seperti ini Sedangkan kita Ingin menghilangkan putihnya Di pinggiran ini Ini bisa ditambah teman-teman Disini bisa ditambah Kita bisa menambah Seleksinya makin ke dalam objeknya Misalkan saya tambah 4 Misalkan saya tambah 4 disini Disini ya tadi ya Pilihannya Terus kita oke Maka otomatis seleksinya Masuk ke dalam sedikit Ke dalam objeknya Kalau misalkan kurang Bisa ditambahin lagi disini Terus tambah 4 lagi Misalkan Nah dia makin masuk ke dalam Jadi seleksinya makin masuk ke dalam Karena kalau yang ini Teman-teman Ini untuk Lebih Ngeblurkan pinggirnya Kalau saya bilang sih Ini juga dipungsikan Untuk menghaluskan juga Sebenarnya disini Lalu saya Oke Oke sudah begini Sudah begini Selanjutnya teman-teman Tinggal Delete Atau klik tombol delete Pada keyboard Klik tombol delete Delete Maka otomatis Backgroundnya Hilang Jika teman-teman ingin Menyeleksi objek yang lain Misalkan yang disini Ada lagi nih Ada putih disini kan Ada putih Berarti teman-teman Menambah seleksi Nah cara menambah seleksi Teman-teman disini Pilihnya Tambah seleksi Klik disini Kita seleksi lagi Bagian dalamnya Lalu tekan Delete lagi Delete Maka Akan Terhapus lagi Nah ini bisa diterapkan pada Gambar logo Gambar stempel Gambar tanda tangan Jadi bisa diterapkan untuk Menghapus Background Gambar-gambar tersebut Sudah begini Lalu teman Close saja Close Close Tutup Ada pertanyaan seperti ini Lalu pilih Yes Maka Kembali ke Corel kita Ini udah tanpa Background teman-teman Udah tanpa background Nah Kalau saya kasih Background disini Gitu ya Warna kuning Misalkan Saya letakkan di bawah Maka udah tanpa Background Tanpa background Gimana Mudah bukan Bagaimana cara menghapus Apapun Itu bisa dengan menggunakan Magic one Mask Contoh yang pertama Saya punya contoh yang kedua Ini Kalau kita perhatikan disini Teman-teman Ini backgroundnya Tidak Semuanya putih Tidak semuanya putih nih Ada abu-abunya Oke Saya akan Kasih di belakangnya Warna kuning juga Saya pindah ke belakang Bisa ada backgroundnya kan Oke Kita akan Coba hilangkan Pilih gambarnya Lalu kita Convert to bitmap Bitmap Convert to bitmap Yang membuat background itu Jadi transparan Karena teman-teman Mencentang ini Ini transparan background Tanpa background Itu ya Saya rubah Tetap Color mode-nya RGB Terus resolusinya Saya tambah Jadi seribu Nah gitu ya Terus saya Oke Kita akan coba Setelah Kita convert Menjadi bitmap Lalu Pilihnya adalah Edit bitmap Maka akan Membuka kembali Corel Photofine Oke Masuk ke Corel Photofine Kita akan Menyeleksi Menyeleksi Dengan menggunakan Magic One Juga Toleransinya 10 dulu Kita coba Klik Disini Nah ternyata Dengan toleransi 10 saja Ini bisa Terseleksi Nah Saya ulangin Kalau Toleransinya Kita ubah jadi 5 Kita klik disini Nah Ini Seleksinya Tidak Sempurna Oke Kembalikan Ctrl C Berarti Toleransinya Saya ganti Ke 10 Saya klik Disini Kalau kita Perhatikan disini Saya zoom disini Zoom disini Nah ini Seleksinya Juga Masih kurang Disini ya Bagian sini Coba kita akan Tambah Toleransinya Menjadi 15 Kita Klik disini Nah Oke Seleksinya Sedikit Menyeleksi Yang bagian putih Yang bagian pinggir Sini Oke Tidak apa-apa Selanjutnya Kita tambahkan Di bagian sini Tambahkan Di bagian sini Tambahkan Sini Saya klik Oke Sudah Transleksi Semua ya Saya aktifkan Anti Aliasnya Untuk Memperhalus Bagian pinggir Kira-kira Kira-kira Ditambah Masuk ke dalamnya Semakin Oh kita tambah Sedikit deh Kita tambah sedikit Biar putihnya Bagian dalam Bagian pinggirnya Sedikit terkurangin Saya tambah disini Jadi Empat Misalkan Oke Kita masuk ke dalam ya Oke Terus Saya tambah Sedikit Blur Pinggirnya Empat juga Gak apa-apa Saya oke Lalu kita Delete Atau klik tombol Del pada keyboard Del gitu ya Kalau kita perhatikan disini Nah ini sudah mulai Nah oke Sudah gak ada ya Seleksinya Oke Sudah begini Lalu klik close Disini Untuk menutup Aplikasi ini Atau menutup Corel Potopen ini Di close Jawabnya adalah Yes Maka kembali ke Desain kita Sudah tanpa Background Gimana Mudah bukan Itulah fitur andalan Photoshop Yang ternyata Juga ada di Corel Semoga tutorial Kali ini Bermanfaat Dan teman-teman Harus coba Tool ini Karena sangat Berguna sekali Tool ini Untuk membantu Proses desain kita Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap jaga Kesehatan diri Dan keluarga Dan sukses Selalu untuk Anda Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton